Bu Titi, apa yang menjadi catatan Anda? Apalagi dengan kultur budaya kita gitu yang nggak enakan dan juga ada sepertinya ingin balas budi gitu. Nah, ini terkait dengan netralitas ASN, apa yang menjadi catatan Anda, Bu Titi? Berdasarkan data Pilkada 2018 dan 2020, tindak pidana yang paling banyak diputus oleh pengadilan dalam penyelenggaran Pilkada itu adalah ketidaknetralan aparatur sipil negara dan kepala desa. Jadi, betul sekali tadi Mas Benny sampaikan, potensi ketidaknetralan aparatur sipil negara atau kepala desa, kalau di Jakarta lurah ya, karena tidak ada kepala desa, itu sangat tinggi. Dan kenapa kemudian kasus tindak pidana-nya banyak? Karena memang di Undang-Undang Pilkada kita, aparatur sipil negara dan juga kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan, merugikan salah satu pasangan calon tertentu. Nah, dengan demikian ini juga jadi warning kepada seluruh aparatur sipil negara dan juga kepala desa, lebih baik memilih sikap netral. Karena memang netral itu yang paling menguntungkan begitu ya dibanding berpihak. Tapi memang ada dilema yang dihadapi oleh aparatur sipil negara kita. Pertama, mereka itu dihadapkan pada dua kerawanan. Ada kerawanan mereka dipolitisasi oleh kepentingan pemenangan, karena rata-rata aparatur sipil negara ini kan terutama di daerah-daerah yang bisa dikatakan bukan kota metropolitan, aparatur sipil negara itu dianggap sebagai posisi terpandang, posisi berpengaruh. Dia mengakses anggaran, pelayanan publik. Nah, kadang-kadang itu digunakan sebagai alat penekan, di mana aparatur sipil negara ini menjadi agensi dari pasangan calon untuk juga mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pemilih, melalui otoritas atau kuasa yang ada padanya. Tapi ada yang kedua juga nih Mbak, tadi ASN berpolitik praktis begitu ya, jadi dia justru yang aktif. Karena kenapa? Karena dia juga punya kepentingan. Punya kepentingan apakah karena dipengaruhi hubungan kekerabatan atau promosi karir mengingat pejabat pembina kepegawaian kita, itu adalah pejabat politik, yaitu kepala daerah. Nah, ini kan kalau dia adalah incumbent, nah potensi-potensi itu, atau kemudian dia ingin memastikan promosi karirnya melalui pejabat pembina kepegawaian yang baru yang akan dijabat oleh kepala daerah, itu memicu pragmatisme atau oportunisme untuk berpolitik praktis. Dan kalau berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara tahun 2020, itu menemukan ternyata penyebab paling tinggi kenapa Aparatur Sipil Negara itu tidak netral, ternyata adalah hubungan kekerabatan. Jadi hubungan kekerabatan memicu mereka untuk ambil peran, menyukseskan mereka yang punya hubungan kekerabatan. Nah, yang kedua adalah motif personal. Motif personal ini untuk mengamankan posisi, karena tadi pejabat pembina kepegawaian itu adalah kepala daerah, sehingga mereka merasa si Aparatur Sipil Negara ini harus punya saham untuk membuktikan dia terlibat di dalam kerja-kerja pemenangan, untuk mengamankan jabatannya ketika nanti si kepala daerah terpilih. Nah, ini yang saya kira sosialisasi, pencegahan, pelibatan masyarakat untuk mau ikut mengawasi dan melaporkan, itu sangat penting. Untuk ambil peran konkret gitu ya. Menjadi pelapor itu memang tidak mudah, tidak enak, tidak nyaman, tapi itu akan membantu kita mewujudkan pilkada yang betul-betul berjurdil dan demokratis. Baik, terima kasih Mbak Titit.